yang dipublikasikan di Instagram, yang juga dipublikasikan juga di Telegram, yang akan membahas terkait dengan berkenalan dengan komunisme di Tiongkok. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin belum familiar dengan acara KLE Live Talks, mungkin sebagai pengantar dan juga sebagai informasi sebelumnya, bahwasannya KLE Live Talks ini adalah acara yang memang KLE Desain biasanya dilakukan seminggu sekali, dan ini adalah evolusi dari Tim Ho, acara ini mahanya opini yang ada di Youtube, lalu kemudian kita pindahkan ke Zoom. Jadi memang acaranya kita kemas lebih ringan, lebih santai, untuk teman-teman nanti yang kalau mau diskusi ataupun menyanggah, ataupun bertanya dan sebagainya, silahkan nanti bisa dilakukan di kolom chat ya, atau juga nanti bisa resen untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk terkait dengan waktu, KLE Live Talks ini tidak diterbatas oleh waktu, kita akan melaksanakan berdasarkan suka-sukanya KLT, kalau misalnya nanti dirasa sudah cukup dan memang tidak ada hal yang perlu dilanjutkan, maka akan kita hentikan, dan jika memang masih ada perlu lanjut, maka akan kita lanjutkan. Dan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, teman-teman tidak harus mengaktifkan fitur video dan lain sebagainya, tapi andai kata nanti ada yang mau mengaktifkan fitur video, silahkan untuk menutup aurat dan hal-hal yang layak sejenisnya. Oke, nah, untuk kesempatan acara kali ini, sebenarnya secara umum pembahasannya agak berat, karena kita menyinggung satu tema yang memang menjadi pemikiran utama dari kehidupan manusia, yang nanti kemudian akan melahirkan berbagai macam sistem. Nah, kalau di sistem kenegaraan kita mungkin ada banyak hal yang berhubungan dengan ideologi, termasuk juga kalau bicara komunisme maupun kapitalisme, biasanya dua-duanya sering diidentikan dengan ideologi yang saat ini sedang berkuasa dan saling gontok-gontokan. Meskipun kalau dari sisi KLI sendiri, nanti KLI tentu punya ideologi alternatif yang terkait, yaitu ideologi Islam, yang tentu juga di masa dulu sebelum ada Uni Soviet, sebelum ada Amerika Serikat, ideologi Islam dengan silapahnya itu juga menjadi satu kekuatan adidaya yang memang menjadi perhatian bagi dunia. Nah, untuk memulai acara ini, saya coba share screen ya terkait dengan materinya, jadi nanti ada more points sedikit. Oke, ini sedikit pengantar, bahwa satu judul utama saya masukkan terkait dengan Big Mom. Kenapa kemudian kita sebut dengan Big Mom? Nanti ini hubungannya dengan pengantar yang tadi disampaikan di Instagram. Ini laporan selamat dari mantan Presiden Indonesia, Ibu Megawati, yang di sini disebutkan terkait dengan sosialisme berkepribadian alat Tiongkok. Jadi, kalau teman-teman melihat langsung videonya di YouTube, itu beredar luas, jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri. Apa namanya, teks yang dimasukkan oleh KLI di Instagram, itu sama persis dengan video 2 menitan dari mantan Presiden Megawati. Dan di video tersebut, beliau dengan menggunakan kertas, mengucapkan selamat, dan tentunya, apa namanya, kalau menggunakan kertas dan mengucapkan selamat, pastinya ada pihak yang kemudian membuatkan teksnya. Nah, di sini disebutkan bahwasannya, beliau menyampaikan, di bawah Panji Besar, sosialisme berkepribadian alat Tiongkok. Nah, tentunya hal ini menarik, karena kita bisa menerka-nerka. Andai kata ucapan ini, atau tulisan ini, dikarang sendiri oleh beliau, maka artinya beliau sangat paham terkait dengan kondisi ideologi dunia. Artinya beliau juga memahami bahwasannya Tiongkok punya sosialisme berkepribadian alat Tiongkok. Berbeda dengan sosialisme yang dulu pernah dilakukan di Uni Soviet, sosialisme yang pernah digunakan di negara-negara sosialis lain, bahkan juga dengan Junche atau komunisme khas Korea Utara. Nah, apa namanya? Itu bayangan pertama. Bayangan kedua, andai kata ternyata tulisan ini bukan beliau yang membuat sendiri. Sebenarnya justru lebih berbahaya. Apa bahayanya? Artinya, beliau, artinya lingkungan elit di sekitar beliau, orang yang membuat teksnya, dan juga orang-orang yang menginstruksikan untuk membuat teks ini dan sebagainya, adalah orang-orang yang paham juga terkait dengan ideologi dunia. Terutama dengan tadi, sosialisme berkepribadian alat Tiongkok. Nah, artinya dua opsi ini tentu berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah yang pertama, bahwasannya artinya kita memang, kalau misalnya kemungkinan pertama itu terjadi, artinya kita memang dipimpin oleh elit yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tiongkok. Dan hubungannya ini bukan hanya hubungan ekonomi tentunya, tapi juga hubungan ideologi. Nah, mungkin sedikit apa namanya dari yang, apa namanya, pertanyaan yang mungkin timbul terkait dengan, kok KLI mengangkat tema terkait dengan komunisme? Apa urgensinya dan juga, apa pentingnya? Karena kalau bicara terkait dengan komunisme, tentu teman-teman akan sering banget mendengar bahwasannya komunisme anti-Tuhan, atau mengajarkan tentang ateisme, materialisme, dan lain sebagainya. Tapi harus kita akui bahwasannya, ada beberapa hal yang saya kira menjadi kelebihan dari teman-teman yang berhaluan ideologi kiri. Yang pertama, mereka serius menghadapi kapitalisme. Ya, artinya mereka juga bacaannya berat-berat, bacaannya serius, memiliki analisis fakta yang mendalam, dan tentu ketika mereka berbalik haluan menjadi mendukung ideologi Islam, ataupun mendukung dakwah Islam, maka tentunya ini akan menjadi satu hal yang sangat bantuan besar bagi dakwah. Dan di KL sendiri juga ada beberapa orang yang dulunya getol sekali mempelajari komunisme, bahkan ada juga yang memperjuangkan komunisme, tapi akhirnya kemudian hari ini berbalik menjadi pendukung ideologi Islam. Nah, sebenarnya Syekh Takyuddin Anabhani di dalam kitabnya Tafkir, atau Hakikat Berpikir, itu pernah menyinggung terkait dengan kelebihan dari orang-orang yang berhaluan ideologi kiri. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah terkait dengan bahwasannya mereka sedikit mampu mendefinisikan terkait dengan akal. Terkait dengan definisi akal. Jadi Syekh Takyuddin disini menyebutkan berbagai definisi, atau dengan kata lain, usaha-usaha tersebut tidak ada yang layak untuk diperhatikan dan sampai pada tingkat yang patut dipimbangkan, sebab upaya mereka adalah upaya yang serius. Jadi upaya mereka adalah upaya yang serius. Tidak ada yang merusak definisi ini, kecuali sikap mereka yang salah dan terus mengingkari eksistensi pencipta, atau apolik alam. Jadi ada dua hal yang disorot oleh Syekh Takyuddin. Pertama, mereka adalah melakukan upaya yang serius. Yang kedua, tidak ada yang merusak definisi ini, tidak ada yang merusak keseriusan ini, kecuali sikap mereka yang salah dan terus mengingkari eksistensi pencipta. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman ini juga sangat familiar ya, bahwasannya komunisme mengajarkan ateisme, atau mengajarkan tidak berusaha kepada Tuhan, mengajarkan materialisme, dan sebagainya. Ini adalah kesimpulan ketika nanti teman-teman mempelajari lebih dalam terkait dengan perangka-perangka materialisme itu sendiri. apa namanya, nanti sedikit akan saya singgung, tapi nggak terlalu dalam. Kenapa kemudian komunisme ke arah sana, dan juga apa pandangan komunisme terhadap komunisme? Nah, yang kedua, banyak muslim yang teralihkan. Jadi memang urgensinya juga di situ. Banyak yang merasa kapitalisme itu gagal, kapitalisme itu menindas, dan sebagainya. Mereka berusaha untuk memperjuangkan keadilan, tapi kemudian justru terjebak pada komunisme dan menghabiskan banyak waktu di sana. Tapi kemudian tidak terlihat bahwasannya Islam menjadi sebuah siatas ketidakadilan ideologi. Nah, ini sedikit beberapa nama yang mungkin nanti akan banyak muncul ya. Tentunya Karl Marx sendiri terkait dengan sebagai pencetus dari komunisme itu sendiri. Nanti di bawahnya ada Lenin, Stalin, dan Khrushchev. Walaupun Khrushchev ini sering sekali disampaikan sebagai orang, sebagai revisionis ya. Tapi kenapa tetap saya masukkan? Karena ini menjadi era yang cukup penting, terutama ketika Tiongkok mulai pecah kongsi dengan Rusia, dengan Uni Soviet. Nah, di bawahnya ada Mao Zedong ya, sebagai presiden pertama dari Republik Rakyat Tiongkok. Dan juga Deng Xiaoping sebagai orang yang membuka, melakukan reformasi ekonomi atau membuka Tiongkok ke dunia luar. Nah, sedikit juga ya, sebagai pengantar bahwasannya komunisme itu sendiri, tentunya kalau misalnya kita bicara terkait dengan komunisme, pasti teman-teman juga tidak mungkin dan tiba-tiba saya lompat. Apa namanya, langsung membahas terkait dengan komunisme di Tiongkok tanpa menghubungkannya dengan komunisme di Uni Soviet. Apa namanya, disini dimulai dengan tulisan-tulisan Karl Marx sebagai pencetus ideologi tersebut, yang mengkritik kapitalisme. Saat itu banyak sekali kesenjangan, penindasan, buruh, dan lain sebagainya. Nah, maka dari Karl Marx ini kemudian mencetuskan yang namanya sosialisme ilmiah. Ini sebagai lawan dari komputer sosialisme utopis yang saat itu dirasa tidak memiliki solusi atas ketidakadilan kapitalisme. Jadi, Karl Marx merasa bahwasannya solusi-solusi yang ditawarkan oleh orang-orang saat itu, itu sangat utopis. Nah, maka Karl Marx menyampaikan ada yang namanya sosialisme ilmiah. Nah, itu, apa namanya, singkatnya, ini adalah sosialisme yang berdasarkan atas hukum-hukum ilmiah yang nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, dari Karl Marx sendiri, itu terinspirasi dari dialektika Hegel. Jadi, Hegel itu salah satu pemikir atau filsuf di Eropa yang nanti mencetuskan beberapa pemikirannya terkait dengan sintesis, terus juga tesis, dan antitesis. Jadi, dialektika Hegel ini intinya adalah bahwasannya berbagai macam tumpukan-tumpukan, segala macam sesuatu itu saling berbenturan, dan setelah terbentur, itu nanti akan terbentuk sesuatu yang baru. Kalau misalnya teman-teman agak familiar dengan kalimat, quote senyataan Malaka, terbentur, 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 lalu terbentuk, itu juga sebenarnya nggak diobeda dari dialektika yang dicetuskan oleh Hegel, yang nanti kemudian menginspirasi terbentuknya dialektika materialisme dan memunculkan materialisme historis. Jadi, segala sesuatu itu akan menjadi sesuatu setelah ada yang namanya penghancuran, 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 benturan, 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 dan nanti yang membentuk sesuatu yang baru, yang levelnya lebih daripada yang sebelumnya. Nah, inilah kenapa kemudian banyak yang menyampaikan komunisme itu mengajarkan materialisme atau ketidakpercayaan dengan Tuhan. Karena memang, apa namanya, Karl Marx sendiri juga memahami bahwasannya segala sesuatu itu berasal dari materi. Dan nanti kemudian dia akan terbentur, 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 dan kemudian akan mencapai wujud yang lebih daripada yang sebelumnya. Wujud yang lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Terus, terus, terus seperti itu. Dan kemudian menegasikan keberadaan dari pencipta. Itu sedikit ya terkait dengan materialisme dialektis dan terkait dengan materialisme dialektis. Nah, nanti dari materialisme dialektis ini itu akan memunculkan yang namanya materialisme historis. Apa itu materialisme historis? Ini adalah perkembangan terkait dengan kondisi manusia. Perkembangan kelas. Apa namanya, pertentangan kelas. Jadi, hipotesisnya adalah dulu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, manusia itu senantiasa apa namanya, berdevolusi dalam kehidupan. Dulu ada yang namanya kelas patrisir, ada juga yang namanya kaum perbeyer ya, di masa Romawi kuno. Lalu kemudian nanti berkembang jadi masyarakat feodal, nanti berkembang juga jadi masyarakat kapitalis, ada yang memiliki modal dan juga ada buruh yang dipekerjakan oleh masyarakat kapitalis. Nah, perubahan-perubahan manusia itu menyebabkan Karmas punya hipotesis bahwasannya nanti ketika masyarakatnya sudah terus-menerus terbentur, nanti akan muncul yang namanya masyarakat sosialis. Yakni perubahan dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat yang tidak ada penindasan dan juga tidak ada kelas. Ini nanti dijelaskan di sini ya. Jadi, dari masyarakat feodal, nanti kemudian menjadi masyarakat kapitalis dan menjadi masyarakat komunis. Masyarakat kapitalis kemudian dijelaskan oleh Karmas lebih lanjut bahwasannya ini adalah masyarakat yang memiliki modal dan tentunya apa namanya mempekerjakan buruh. Nah, ketika masyarakat kapitalis terbentuk, lama-kelamaan dengan berorientasi pada manfaat dan materi itu menyebabkan masyarakat teralienasi atau terpisah dari diri sendiri mereka, dari orang lain, dan dari pekerjaannya. Ini menyebabkan masyarakat yang hidup secara individualis. Tidak terlalu peduli dengan orang lain yang saya untung. Dan teori-teori sejenisnya. Persepsi-persepsi sejenisnya. Nah, apa namanya evolusi dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Nah, ini masyarakat komunis itu adalah masyarakat yang tanpa kelas dan dilandaskan pada kesamaan dan solidaritas. Dibebaskan dari keterikatannya atas kemampuan pribadi, tidak ada eksploitasi, penindasan, maupun paksaan. Ini adalah wujud akhir. Jadi memang tadi dialektika materialisme, materialisme dialektis itu menjadi landasan bagi Kalmas untuk menciptakan materialisme historis yang memberikan suatu wujud akhir atas pertentangan kelas. Yang kita kan bahwasannya masyarakat komunis itu adalah akhir dari kehidupan manusia. Akhir dari wujud evolusi manusia. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ini juga menjadi kritik juga mungkin sedikit informasi di beberapa buku yang mungkin saya jadikan pegangan. Ini ada bukunya Dasar-dasar lingkungan politik Profesor Miriam Budiarjo. Di Gramedia ada bukunya warna biru. nanti teman-teman mungkin bisa cari. Terus juga karyanya Samsudin Ramadhan yang terkait dengan koreksi total sosialisme-komunisme dan marhanisme. Termasuk juga buku Tiongkok abad 21 dan Republik Rakyat China. Yang nanti dari Profesor Miriam Budiarjo ini menyampaikan bahwasannya di buku tersebut disebutkan menurut Marx masyarakat komunis itu bisa dicapai dengan kekerasan dan paksaan. Ini tentu bertentangan juga dengan hipotesis awalnya bahwasannya masyarakat komunis itu adalah masyarakat yang bebas dari eksploitasi penindasan dan lain sebagainya. Marx juga menciptakan teori terkait dengan akumulasi moda bahwasannya nanti masyarakat komunis itu akan terwujud ketika jumlah pemilik modal itu semakin lama semakin berkurang karena jumlah pekerja juga semakin bertambah otomatis jumlah produk semakin bertambah dan over kemudian kuantitas dari konsumen juga semakin over menyebabkan masyarakat kelas pemodalnya semakin kecil masyarakat pekerja semakin besar dan terus menerus masyarakat pemodal menjadi masyarakat pekerja dan semuanya akan menjadi setara di masyarakat sosialis. Nah pemikiran dari apa namanya Karl Marx ini mencetuskan yang namanya Marxisme-Leninisme jadi Lenin yang sebelumnya saya sampaikan presiden pertama dari Uni Soviet menjadi pencetus juga dari revolusi Borsvik memunculkan yang namanya diktator proletariat jadi diktator yang muncul dari kalangan bawah dari kalangan proletar lawan dari kalangan burjuis kalangan kapitalis dan apa namanya mengambil beberapa gagasan dari Karl Marx yang dia sebut sebagai Marxisme kemudian menciptakan beberapa pemikiran baru tapi dia tetap berdasarkan atas Marxisme yang nanti tetap kita sebut sebagai Marxisme-Leninisme nah yang paling penting adalah dia memberikan gagasan terkait dengan sosialisme yakni tahap pertama terbentuknya masyarakat komunis yang ini nanti kemudian menginspirasi peristiwa di Uni Soviet itu menginspirasi sampai ke Tiongkok dengan Mao Zedong yang kemudian mengambil banyak nilai dari Marxisme dan Leninisme lalu kemudian menciptakan ideologi turunannya yaitu Maoisme dan dia menganggap bahwasannya dia adalah penafsir paling murni dari Marxisme-Leninisme dan tentunya dia juga memberikan gagasan bahwasannya revolusi itu harus di revolusi yang radikal yang sebelumnya kita bahas itu harus dilaksanakan dengan kekerasan karena revolusi bukanlah suatu jamungan makan malam oke nah ini beberapa nah ini kita mulai masuk ke Tiongkok di masa Mao Zedong jadi memang Mao Zedong itu memberikan gagasan apa namanya memberikan banyak pengaruh atas gagasan-gagasan apa memberikan banyak penafsiran atas gagasan-gagasan Karl Marx dan juga Lenin memasukkannya ke Tiongkok meskipun beliau bukan orang yang memasukkan paling awal tapi pengaruh dari Mao Zedong sangat besar nah apa namanya di masanya Mao Zedong itu pamor dari Partai Komunis Tiongkok atau disini kita sebut PKT itu meningkat terutama ketika peristiwa Long March jadi ini peristiwa ketika kalangan nasionalis berseteru dengan kalangan Komunis nah jadi perlu dipahami latar belakang Tiongkok saat itu adalah bangsa yang memang dijajah ada imperialisme di sana dijajah oleh Amerika dan juga Jepang lalu kemudian apa namanya masyarakat saat itu juga punya latar belakang pertanian pertaniannya banyak dan juga hidupnya miskin dan juga hidup dalam feudalisme jadi tanah-tanah mereka dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang tentunya memiliki kekuasaan yang lebih besar nah disini ada beberapa semasa Long March ada beberapa hal yang cukup penting bagi PKT kenapa kemudian PKT naik pamornya dan menjadi masyarakat menjadi partai yang cukup berpengaruh di Tiongkok karena di masa tersebut apa namanya pikiran-pemikiran komunis itu bisa menjadi alternatif solusi bagi kapitalisme saat itu yang sangat menjajah dan juga dari partai komunis itu memberikan banyak janji-janji janji-janji kebijakan berupa apa berupa pembagian lahan misalnya atau reformasi tanah yang sangat menguntungkan masyarakat golongan bawah nah termasuk juga hal ini kemudian dibantu dengan citra dari masyarakat dari partai nasionalis yang saat itu sudah memburuk jadi disebutkan bahwasannya PKT itu adalah anti-imperialis jati sedangkan orang-orang nasionalis adalah orang-orang yang dekat dengan Jepang dan juga dekat dengan Amerika dan diberparah dengan korupsi dan juga inflasi yang disebabkan oleh pemerintahan dari orang-orang nasionalis gitu nah itu sedikit terkait dengan Mao Zedong jadi kalau misalnya teman-teman yang lebih banyak mencari tahu keadaan komunisme di Tiongkok itu tidak mungkin tidak pasti akan bertemu dengan apa pasti akan menemukan nama Mao Zedong salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Tiongkok ibaratnya kalau di Indonesia kayak Soekarno atau kalau di Turki dulu ada Mustafa Kemal analogi aja nah prestasinya Mao kenapa kemudian kalau bicara terkait Mao Zedong itu sangat kontroversial di satu sisi prestasinya sangat memajukan Tiongkok dan di sisi lain nanti pasca salah satu kebijakan yang terkenal yaitu Great Lab Forward atau lompatan jauh ke depan itu menyebabkan kemiskinan dan kematian jutaan nyawa masyarakat Tiongkok tapi di satu sisi prestasinya sangat luar biasa dan di sini banyak yang sudah disebutkan ada menaikan angka harapan hidup dari 35 tahun artinya memang masyarakat Tiongkok saat itu betul-betul miskin dari 35 tahun menjadi buta naik semikian drastis termasuk buta huruf dan juga apa namanya pengaruh anti-imperialisme yang sebelumnya sudah disebut termasuk juga dengan anti-penjajahan asing dihormati rakyat tidak terlalu bersekutu dengan elit yang kaya walaupun ini juga debatable karena nanti di akhir-akhir sebenarnya lebih ditutup oleh pengaruh media tapi di akhir-akhir memang banyak apa namanya persekutuan-persekutuan dengan orang-orang kaya yang memang tidak terlalu terekspos termasuk juga membuat prestasi besar bahwasannya Tiongkok saat itu mampu mengimbangi Amerika Serikat dalam Perang Korea Perang Korea ini perang yang terjadi pasca Perang Dunia yang mempertemukan antara Tiongkok dengan Korea Utara di satu sisi dengan Amerika dan Korea Selatan di sisi yang lain kenapa hari ini juga sampai hari ini bahkan permasalahannya juga tidak terlalu selesai Korea Utara tetap dengan ideologi mereka dan Korea Selatan juga tetap dengan kapitalisme mereka nah di masa Mao juga GDP-nya meningkat drastis ini juga meningkat karena saat itu Mao menerapkan sosialisme yang sangat terhubung dengan nilai sangat berpegang tubuh dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Karl Marx dan juga Landin termasuk Mao meniru apa yang dilakukan oleh Uni Soviet yaitu kolektivisasi pertanian nah kolektivisasi pertanian itu membuat masyarakat bersatu padu ya kalau dalam istilah kita yang populer adalah gotong royong gotong royong apa namanya masyarakat petani dibagi dalam beberapa kelompok nanti beberapa kelompok itu apa namanya masing-masing saling memiliki apa prestasi berlomba-lomba untuk mengumpulkan hasil tani yang terbaik juga diatur di tingkat struktur yang paling bawah nanti dari pejabat-pejabat PKT ya itu juga mengawasi kegiatan-kegiatan pertanian di struktur paling bawah dan juga nanti negara memberikan gaji kepada para petani itu sesuai dengan hasil pertaniannya nah masyarakat yang termotivasi atas kebijakan-kebijakan yang diusungkan ini menyebabkan GDP Tiongkok meningkat drastis dan otomatis Mao dengan ambisinya untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara yang adidaya dan bahkan mampu menyanyi Amerika dan Inggris saat itu apa namanya mencetuskan kebijakan grid leap forward lompatan jauh ke depan artinya yang sebelumnya sebelumnya Tiongkok ingin menyusul Inggris dalam 15 tahun dan juga AS dalam 10 tahun itu dipersingkat menjadi 3 tahun karena mau melihat GDP Tiongkok cukup punya potensi nah yang jadi masalah adalah kenapa kemudian program ini nanti gagal dan menyebabkan bencana kelaparan capta kematian besar bagi masyarakat Tiongkok ya bahkan nanti kalau teman-teman baca lebih lanjut menyebabkan kematian sampai puluhan juta ada yang ada yang bilang 21 juta ada yang bilang 30 juta bahkan ada yang bilang 70 juta selisihnya memang sangat jauh antar masing-masing angka tersebut tapi intinya adalah semasa-masa Mao banyak masyarakat Tiongkok yang meninggal dunia karena ambisi dari Mao tersebut ya kok bisa sih kemudian ada bencana tersebut ya bencana tersebut muncul dari apa namanya masyarakat saat itu banyak di apa namanya di alihkan dari masyarakat pertanian ke industri baja jadi yang agrarisnya ditinggalkan lalu kemudian bajanya ditingkatkan nah yang jadi masalah adalah ketika industri bajanya ditingkatkan terus-menerus ya pertaniannya ditinggalkan maka otomatis persediaan makanan semakin tipis apa namanya dan ketika industri bajanya juga gagal ya gagal karena waktu itu kondisi besi-besinya Tiongkok tidak sebagus sekarang ya banyak juga besi-besi yang sudah apa namanya besi-besi rumahan ya bahkan pabrik-pabrik itu dibangun di sekitaran rumah saking mengejar target produksi pendapatan nasional negara nah kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan masyarakat Tiongkok banyak yang terancam kelaparan nah dan juga termasuk juga gagal panen ya gagal panen karena waktu itu mau memberikan satu kebijakan untuk memusnahkan burung pipit padahal burung pipit saat itu sangat berperan besar atas apa namanya memakan hama menghilangkan hama nah masalahnya ketika burung pipitnya mati hamanya tetap hidup ya otomatis kegagalan panen tidak bisa terhindar nah efek dari kebijakan grid grid leap forward ini dan kegagalannya menyebabkan pamor mau setelahnya terus-menerus turun meskipun nanti ada revolusi budaya dan lain sebagainya ada beberapa tindakan-tindakan tapi tetap tidak mampu menyelamatkan mau gitu nah setelah dari masa Mao kita akan berkenalan dengan masanya Deng Xiaoping jadi sebenarnya setelah masanya Mao itu tidak langsung ke Deng Xiaoping jadi Mao turun jadi presiden nanti kemudian ada beberapa orang-orang yang memang punya apa namanya ada beberapa presiden di bawahnya tapi tidak terlalu bagus gitu nah yang paling bagus justru nanti beberapa tahun setelahnya muncul nama Deng Xiaoping Deng Xiaoping itu memunculkan yang namanya reformasi dan keterbukaan reformasi ekonomi dan membuka Tiongkok keluar jadi jadi merasa bahwasannya sosialisme di Tiongkok sebelumnya itu harus ada reformasi harus diubah ya sehingga mengundang investasi asing nah di masanya juga dia memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan perusahaan swasta boleh berdiri nah disinilah Deng Xiaoping menutuskan yang namanya sosialisme dengan karakteristik Tiongkok nah itu yang tadi saya singgung di awal ya pidatonya dari Bu Megawati bahwasannya beliau menyebutkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok itu sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping yang sampai hari ini masih berlangsung di Tiongkok walaupun ada beberapa perubahan tapi secara garis besar Deng Xiaoping mampu apa namanya memberikan perubahan besar bagi Tiongkok yang saat itu apa namanya sangat memegang teguh nilai-nilai yang diusung oleh komunis di awal pada akhirnya lebih longgar sosialismenya lebih longgar dan juga yang paling besar kebijakannya yang paling berpengaruh adalah modernisasi jadi meskipun Deng Xiaoping membuka keran ekonomi yang keluar tapi tidak semuanya hanya industri-industri strategi saja yang kemudian dibuka sorry yang di industri-industri yang tidak terlalu sentris yang dibuka tapi industri-industri sentral itu tetap menjadi apa namanya konsentrasi utama negara nah dia ada pertanian industri teknologi dan pertahanan yaitu penguasaan atas sektor-sektor strategis nah untuk teman-teman yang nanti ber apa namanya mempelajari lebih lanjut terkait dengan perbedaan ideologi Islam ideologi komunis ataupun ideologi kapitalis ini sebenarnya nilai-nilai yang hampir sama antara sosialisme berkeperibadian Tiongkok dengan ideologi Islam hampir sama tapi saya tidak menyamakan tapi dalam hal ini penguasaan atas sektor-sektor strategis itu mirip dengan apa yang dicetuskan dalam ideologi Islam terkait dengan penguasaan apa namanya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak nah ini ada satu kalimat yang sangat terkenal dari Deng Xiaoping yang dipopulerkan oleh Deng Xiaoping tidak peduli apakah seekor kucing itu hitam atau putih maksudnya tidak peduli ide itu komunis atau kapitalis karena jika dapat menangkap tikus maka kucing itu adalah kucing yang pintar jadi sebenarnya kebijakan Deng Xiaoping pasca pembukaan itu adalah kebijakan yang praktis secara umum politiknya tetap menggunakan PKT tetap apa namanya satu partai yang sentral walaupun ada beberapa partai di bawahnya tapi tetap tunduk dengan PKT tapi di masa pragmatisme Deng Xiaoping ini dalam sektor ekonominya dibuka drastis tapi pembukaan di sektor ekonomi tanpa dibuka juga sektor politiknya itu tentunya menimbulkan protes-protes dan itu pasti terjadi makanya nanti kalau misalnya teman-teman nyari di google dan sebagainya teman-teman akan menemukan namanya tragedi Tiananmen atau let's say pembantayan Tiananmen ini sangat terkenal sekali di Tiongkok tapi intinya adalah ada protes untuk berubah kondisi ekopolitik Tiongkok saat itu nah yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita hari ini melihat PKT tetap berkuasa padahal apa namanya kebijakan ekonomi Tiongkok sudah mengusung kapitalisme nah ini menjadi unik karena apa namanya kok bisa-bisanya PKT tetap berkuasa nah ada beberapa alasan atas hal-hal ya jadi terutama juga pasca 1989 ya ketika Uni Soviet semakin mundur kondisi ekonominya dan semakin kapitalis kenapa kemudian PKT dan komunisme Tiongkok tidak runtuh nah pertama PKT memiliki prestasi besar yaitu meningkatkan taraf hidup orang banyak jadi masyarakat tidak punya masalah besar dengan PKT kalau partai komunismenya mampu menyejahterakan mereka buat apa diganti kemudian tidak banyak pengaruh dari Uni Soviet jadi tidak terlalu terpengaruh sebenarnya antara Uni Soviet dengan sorry antara Tiongkok dan Uni Soviet karena tadi apa namanya Mao dengan ideologi turunannya itu itu sudah sangat kuat dan mengangkat di masyarakat Tiongkok bahkan menciptakan kultus pribadi atas Mao apa namanya buku-buku terkait dengan komunisme disebar prestasi-prestasinya diangkat di media masa pendidikan-pendidikannya itu sangat mengedepankan komunisme maka masyarakat Tiongkok sudah sangat doktrin dengan komunisme itu sendiri dan menganggap bahwasannya komunisme masih bagus dan sah-sah saja yang penting masyarakatnya maju yang penting masyarakat taraf hidupnya naik nah terutama juga pascah kongsi atau pecah hubungan antara Tiongkok dengan Soviet ketika apa namanya Presiden Khrushchev itu naik Nikita Khrushchev yang menggantikan Stalin Presiden pengganti dari Lenin nah yang ketiga adalah adanya tradisi konfusianisme yang mengedepankan keharmonian dan tidak frontal tidak berusaha untuk tidak menciptakan chaos atau istilahnya huru hara nah ini adalah pendapat dari Profesor Miriam Budiarjo di dalam tadi buku yang saya tunjukin di awal ya dasar-dasar politik nah apa namanya sedangkan dari saya pribadi memberikan beberapa catatan bahwasannya kenapa kemudian tidak lantas runtuh pertama efek instabilitas saat itu negara betul-betul menciptakan semacam doktrin terhadap masyarakatnya bahwasannya ketika masyarakat berganti sistemnya maka layaknya berbagai macam negara lain yang satu-satunya runtuh komunismenya sebutlah negara-negara di Eropa apa namanya Eropa Barat entah itu Jerman entah itu Yugoslavia dan negara-negara lain itu cukup menciptakan instabilitas yang tidak baik bagi hajat hidup masyarakat dan ini ada beberapa alasan lain struktur partai yang kuat sampai lepon masyarakat yang kebawah yang tadi sudah saya singgung kenapa kemudian kebijakan yang mau mampu menciptakan GDP yang demikian tinggi karena memang masyarakat pejabat-pejabat partai komunis itu betul-betul mengawasi sampai lepon berbawah nanti akan saya tunjukkan semacam struktur organisasi dari PKT sendiri nah apa namanya dan juga dari PKT itu mampu merangkul berbagai macam kalangan baik pengusaha maupun kalangan intelektual apa namanya andai kata mereka kemudian menyeleweng dari menyeleweng dan menyelewengkan dana rakyat dan lain sebagainya maka hukumannya juga keras karena ini juga menyangkut citra baiknya PKT yang sudah sangat mengakar di masyarakat yang terakhir adalah fleksibilitas atas protestan jadi masyarakat yang protes apakah tidak ada yang protes jawabannya ada dan itu banyak bahkan disebut sampai puluhan ribu terjadi protes di Tiongkok tapi protes-protes itu bisa dibagi ada protes yang kecil dan ada protes yang besar nah pemerintah itu cukup berkonsentrasi atas apa namanya protes-protes yang besar ya yaitu protes apa protes satu kelompok tersebut memiliki kemampuan besar untuk menggalang gerakan yang terkoordinasi dan mencakup wilayah yang luas ya jadi teman-teman bayangkan Tiongkok itu wilayahnya kan luas banget gitu satu protes yang gak terlalu berpengaruh sebenarnya tapi kalau misalnya satu kelompok itu mampu menggalang kekuatan yang sangat besar maka itu akan menjadi konsentrasi pemerintah yang kedua pemerintah sangat berkonsentrasi atas zona-zona perbatasan misalnya di Tibet ya dengan Buddha-nya dan Xinjiang dengan Muslim-nya gitu jadi itu betul-betul dikonsentrasikan di sana bahkan di apa kalau teman-teman melihat beberapa pelatang kan mulai terpublikasikan gitu adanya kem-kem konsentrasi kem-kem pendidikan khas Tiongkok nah itu juga berusaha untuk meredam protestan nah sedangkan untuk yang kecil-kecil itu bisa diredam dengan berbagai macam kebijakan aspirasi mereka lebih didengar termasuk juga pejabat-pejabat yang bisa apa namanya sampai turun ke bawah bahkan anggota Partai Komunis Tiongkok itu sampai 90 juta saking mengakarnya sistem satu partai di Tiongkok walaupun tadi saya bilang PKT bukan satu-satunya tapi ada partai lain tapi partai lain tetap tunduk dengan nah ini sedikit apa namanya kondisi struktural PKT saat ini nah pasca mau zedong tahun 1980-an kalau gak salah 1982 PKT tidak lagi menyebut ketua partai sebagai ketua tapi sekarang disebut sebagai sekjet atau sekretaris jenderal yang kalau sekarang diketuai oleh presiden Cina sekarang ya si Jinping presiden Tiongkok sekarang si Jinping itu juga menghindari kultus pribadi yang terlalu berlebihan karena Tiongkok tentu gak mau mengulang kesalahan yang sama seperti sebelumnya nah dari sini nanti bisa ditarik ke bawah terus ya jadi nanti dari apa namanya sortaris jenderal juga mengepalai komisi militer sentral ya lalu juga dia punya wawenang juga sekaligus sebagai presiden dia pejabat tertinggi partai dia juga presiden negara nah di bawahnya nanti ada perdana menteri ya yang disini kalau Cina sekarang Tiongkok sekarang dijabat oleh Li Keqiang yang melaksanakan pebijakan praktis hasil rembukan elit-elit PKT nah elit-elit PKT itu nanti kita sebut sebagai politbiro ya jadi sekumpulan orang-orang dari partai yang memang mereka berkumpul dan membicarakan apa namanya kebijakan-kebijakan partai yang nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara kurang lebih anggota politbiro itu ada sekitar tujuh kalau sekarang dulu pernah ada sembilan tapi menyesuaikan saja kalau misalnya teman-teman belajar ideologi Islam atau kemudian sering dengar ada ahlul-ahliwal akdi atau ada majelis-majelis apa namanya terkait dengan Dewan Syariah dan lain sebagainya kurang lebih sama tapi enggak enggak sama persis tapi kurang lebih sama mirip-mirip nah itu sampai ke bawah terus ke bawah dan sampai di bagian paling bawah itu nanti apa namanya mengepalai masyarakat-masyarakat terbawah residential state party committee dan juga grid branch masyarakat akar rumput gitu nah ini terkait tadi dengan politbiro ada tiga aspek jadi ini kalau misalnya di negara demokrasi itu biasanya ada yang namanya legislatif yudikatif dan eksekutif maka semuanya kalau di PKT dipusatkan ke mereka dipusatkan kepada politbiro yang juga mengepalai Dewan Negara yaitu mencapai pemerintahan Perdana Menteri dan juga ada komite militer baik polisi maupun bahasa kita TNI dan sejenisnya dan juga Kongres Rakyat atau Perkumen yang kedua ada sistem sensor yang tadi yang juga sudah disinggung terkait dengan meredam protes-protes dan lain sebagainya termasuk juga yang ketiga adalah rasa cinta pada Tiongok disamakan dengan rasa cinta pada partai jadi saking mengakarnya dan ini berlangsung selama puluhan tahun jadi kalau misalnya kemudian kenapa PKT sampai hari ini masih mengakar selain karena tadi yang sudah disebutkan maunya sangat besar sekali peranannya hasil puluhan tahun mengakar dengan komunisme itu menyebabkan rasa cinta masyarakat juga pada komunisme itu secara umum ya walaupun tetap ada protes-protes lain nah ini sebenarnya bonus kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan terkait dengan agama dan sebagainya tapi saya kira untuk pembahasan hari ini kita fokus pada Tiongkoknya mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya saya sangat antusias untuk mengikuti stay stay halal halo halo suara saya kedengaran ya bisa diulang pertanyaan mas oke, tadi kan ada pembahasan tentang rekam jejak dari seorang Maiso tapi ini menarik ya ya, menarik ada dari awal tadi Bang Adin langsung bilang ada ideologi alternatif, nah ini bagus nih nah, sedangkan di beberapa buku kiri yang saya baca itu, mereka menawarkan bahwa ideologi komunisme itu adalah ideologi yang terbaik tidak ada ideologi yang terbaik selain ideologi komunisme karena antitesa dari kapitalisme nah, bagaimana pendapat dari teman-teman Kali soal itu, dan pendapatnya Bang Adin yang kedua, soal kenapa orang-orang dari kiri itu berpikirannya itu tinggi, namun ada kesalahan dari proses berpikir gitu ya, dia tafkir kan jelas itu, mereka tinggi pemikiran, cuma secara ma'lumat sabiko mereka menolak kita kan sepakat itu mereka menolak nah, kalau misalnya ketika mereka menilai ma'lumat sabiko apakah mereka disebut sebagai ideologi atau tidak padahal kita sudah kita sudah tahu bahwa timbangan ideologi itu harus punya fikro dan toriko gitu, itu pertanyaan saya yang ketiga dampak atau dua saja dulu dua saja dulu dua saja dulu gitu sih oke oke, sip dari Palu saya Bang siap dari Palu ramah-ramah dari Palu siap mantap oke, sip jauh banget ya disana berarti jam berapa? disini jam sepuluh jam sepuluh ya mantap jam sepuluh oke sip oke ya, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan kenapa kemudian tercetus ideologi Islam padahal orang-orang komunis sangat mengagumkan ideologi komunis mereka lalu kemudian apa yang menyebabkan mereka secara pemikiran lemah gitu padahal mereka secara analisis sangat serius dan sebagian yang tadi saya simul di awal nah, pertama terkait dengan kenapa kemudian ideologi Islam yang memang menjadi alternatif yang sangat baik buat apa namanya anti-tesa dari kapitalisme termasuk juga anti-tesa dari komunisme itu sendiri pertama kita menghakimi suatu ideologi itu punya beberapa aspek jadi kalau teman-teman mau menghakiminya berdasarkan ide atau berdasarkan nilai-nilai yang ditawarkan ideologi it's okay kita bisa memasukkan itu sebagai perangkat atau yang kedua teman-teman mau memasukkan sejarah sebagai aspek itu juga bisa walaupun dalam Islam sejarah bukan sebagai sumber hukum atau bukan sebagai sumber pendapat atau sumber istihad dan sebagainya tapi kalau teman-teman mau membuktikan menganggap sejarah sebagai bukti itu bisa asas saja dan dalam berbagai diskursus politik juga hal tersebut sering dilakukan kok bukan sesuatu yang tabu nah kenapa kemudian ideologi Islam ini menjadi alternatif yang lebih baik daripada ideologi komunisme kalau kemudian mau didetailkan satu persatu atau kemudian mau lebih panjang pembahasannya tentu pembahasannya akan sangat lama dan kalau mengadu antara komunisme dengan Islam dan sebagainya ada apa namanya emang paling enak apa namanya itu jadi pembahasan di buku gitu ya dan sejenisnya tapi singkatnya apa namanya kalau mau melihat dari alternatif sejarah Islam memang ternyata punya bukti ratusan tahun eksisnya bahkan sampai ribuan tahun dia eksis meskipun kekuasaannya beberapa menyebutnya dinasti gitu tapi secara umum kesejahteraan dan sistem ekonomi ataupun sistem politik yang dilakukan oleh Islam itu sangat baik gitu secara umum artinya ini adalah fenomena umum bukan fenomena khusus nanti kalau bicara terkait dengan misalnya ada pertanyaan tapi kan khilafah juga ada genosida sebutlah misalnya genosida Armenia dan sebagainya tapi bisa saya sampaikan itu adalah fenomena khusus yang tidak terjadi secara umum jadi hanya dalam kasus-kasus tertentu atau ada juga khilafah yang misalnya disebutkan dulu oleh Nadir Shah Hussein bahwasannya ada khilafah yang homoseksual andai kata itu terjadi itu adalah fenomena khusus bukan fenomena umum itu yang pertama sedangkan di dalam masyarakat yang berusaha untuk menjadi komunis karena sampai hari ini pun kalau misalnya dibilang negara komunis juga berdasarkan teorinya Marx yang paling awal gak bisa juga disebut masyarakat komunis apa namanya berdasarkan apa yang mereka lakukan secara umum fenomena-fenomena umum atas terjadinya pembantaian atau tragedi-tragedi atau bunuhan dan sebagainya itu terjadi sangat umum terjadi di mana-mana bahkan yang tadi saya sebutkan di awal kekerasan adalah bidan yang disebutkan oleh karena maksudnya revolusi itu memang harus terjadi karena kekerasan atau oleh apa namanya apa di masanya Mao Zedong juga bilang kekerasan itu menjadi salah satu istilahnya tadi yang bukan jambuan makan malam gitu revolusi harus terjadi oleh kekerasan itu dari sisi ide memang cukup bermasalah ya jadi itu dibuktikan dengan sejarah nah dari sisi idenya kita bukan cuman bicara kesejahteraan karena kalau misalnya apa namanya memperjuangkan Islam hanya karena kesejahteraan atau hanya karena antikapitalisme juga enggak bukan jadi bukan alasan utama buat orang-orang Islam ya tapi kalau dari sisi sekarang menjadikan Islam sebagai atrasi dari kapitalisme maka kita bisa melihat sebenarnya melihat beberapa sisi pertama bagaimana komunisme bagaimana komunisme mengatur kepemilikan gitu apakah komunisme itu cukup bagus menjawab fitrah manusia atau tidak bagaimana dia mengatur kepemilikan individu dan swasta dan sebagainya karena bagaimanapun kalau mau mengacuk pada ideologi yang murninya maka kepemilikan individu dan sejenisnya itu sangat bahkan dihilangkan sama sekali nol walaupun nanti ada beberapa macam versi dari sosialisme tapi secara umum bisa disampaikan seperti itu nah bagaimana dengan Tiongkok yang hari ini masih mengakui kepemilikan individu dan juga membuka keran lebar-lebar dan sebagainya apa namanya maka hal-hal maka hal-hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bahwasannya komunisme menjadi alternatif yang terbaik karena bagaimanapun Tiongkok sudah bahkan banyak pakar yang menyebut dia hatinya sudah kapitalis gitu meskipun berbeda berbeda dengan Amerika Serikat ya nanti pembahasan kapitalisme antara Tiongkok dan Amerika Serikat itu berbeda yang paling penting buat teman-teman yang muslim terutama tentunya terkait dengan masalah ketuhanan ya itu tentu juga menjadi satu hal yang menurut saya sangat perlu digarisbawahi gitu bahwasannya komunisme kalau misalnya teman-teman mempelajarinya secara mendalam maka akan menghasilkan satu kesimpulan bahwasannya komunisme memang anti Tuhan kalau buat teman-teman yang mungkin melihatnya dari apa namanya dari permukaan melihat komunisme cuma bicara ekonomi dan lain sebagainya itu baru permukaannya gitu tapi kalau lebih mendalam sebagaimana yang tadi saya sampaikan terkait masalah historis dan dialektis hal-hal tersebut sangat bermasalah dari siakin nah nah bagaimana kemudian ideologi Islam mengatur terkait dengan pemilikan dan lain sebagainya memang secara umum mirip dengan kapitalisme yang saat ini di diusung oleh Cina saya bilang mirip tapi gak sama apa bedanya secara umum ya bedanya memang pertama Islam tidak mengatur tidak membatasi pemilikan individu mengakui walaupun nanti harus ada sumber harus dilihat sumber-sumbernya dan bendanya apakah halal atau tidak dan lain sebagainya yang kedua yang kedua Islam juga mengatur pemilikan umum dan yang ketiga Islam mengatur pemilikan negara jadi ada tiga sektor itu misalnya kepemilikan apa namanya negara atas sektor-sektor strategis juga pemilikan umum atas beberapa hal yang memang tidak bisa dimiliki oleh individu itu singkatnya secara umum terkait dengan beberapa perbedaan itu lalu kemudian kenapa kemudian masyarakat orang-orang komunis itu secara pemilikiran tadi katanya serius dan analisisnya mendalam tapi mereka memberikan kesimpulan yang salah jadi kalau mau berkaca pada Karl Marx Karl Marx itu sangat terpaku pada empirisme mutlak jadi kalau misalnya dia tidak bisa dilihat atau istilahnya tidak bisa diindra dan sejenisnya maka tidak ada disini di slide saya singgung sedikit apa namanya terkait dengan empirisme Karl Marx empirisme buta jadi menurut Karl Marx sesuatu yang maya itu muncul dari pengalaman indrawi jadi kalau misalnya dia tidak bisa diindra maka otomatis abstraknya juga tidak akan muncul nah sehingga apa apa namanya sehingga hal-hal tersebut itu harus terbukti secara indrawi dulu baru bisa menimbulkan berbagai macam imajinasi dan sebagainya yang jadi masalah adalah tidak semua realitas indrawi itu harus diimperisasi atau harus diindra karena memang tidak bisa contohnya misalnya manusia punya nyawa atau manusia punya let's say akal dan sejenisnya bagaimana kemudian mendefinisikan akal bagaimana mendefinisikan nyawa orang-orang komunis tidak bisa sampai kesono nah sebenarnya Karl Marx sendiri juga punya definisi atas akal dan pemikiran di kitab-kataskir juga dijelaskan lebih lanjut tapi lebih banyak nanti saran saya teman-teman bisa baca artikelnya KLI terkait ini ada sedikit kritik KLI atas definisi akal dari Karl Marx bagaimana mereka merefleksikan Zat-Zat Indrawi dan lain sebagainya tapi secara geris besar kelemahan mereka itu disitu kemudian terkait pertanyaan selanjutnya apakah kemudian dengan Fikroh dan Torikoh yang diusung oleh komunisme dan lain sebagainya itu bisa tetap jadi disebut sebagai ideologi dan lain sebagainya atau dengan kalau mereka tidak punya maklumat Sabikoh dan lain sebagainya apakah tetap bisa disebut ideologi pertama ideologi itu juga punya syarat jadi kalau di kajian kitab peraturan hidup dalam Islam atau nilamun Islam karyanya syarat-syarat terkait dengan ideologi misalnya ideologi itu kan dari akidah atau kepercayaan kita atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup misalnya manusia mau akan kemana apa tujuan hidup manusia dan akan kemana manusia selesai mati nah pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan memiliki peraturan yang memacarkan peraturan nah peraturan-peraturan yang diterapkan dalam kehidupan atas pertanyaan terkait dengan akidah tersebut itu akan menimbulkan ideologi nah dalam hal ini komunisme tetap bisa disebut sebagai ideologi karena mereka punya jawabannya apa jawabannya yaitu materialisme dialektis dan materialisme historis itu apakah mereka nah yang jadi yang jadi yang jadi masalah adalah ideologi ini agak kalau bahasa harusnya agak sulit tapi kalau bahasa yang agak lebih frontal mustahil untuk diterapkan nah ini kalau misalnya cara itu bisa ditetapkan maka kalau misalnya komunisme itu itu komunisme gak bisa disebut sebagai ideologi kalau misalnya ini dijadikan cara kenapa apa namanya karena sampai hari ini bahkan tidak ada satu penegara yang mengklaim sebagai negara komunis kalau disebut negara sosialis itu oke tapi kalau negara komunis kayaknya masih belum terbayang makanya kenapa kemudian beberapa dalam perdebatan perdebatan seputar ideologi kiri itu ada yang namanya revisionis revisionis itu apa namanya penafsiran penafsiran dari Karl Marx yang paling awal itu direvisi berdasarkan budaya-budaya yang ada di masing-masing wilayah dan pemikiran-pemikiran yang berkembang apa namanya yang ini hal ini sebenarnya aneh menurut saya karena ya istilahnya kenapa kemudian ideologi itu tidak menjadi ideologi yang murni berdasarkan nilai tapi sangat pragmatis berdasarkan situasi dan kondisi gitu ya agak aneh kalau misalnya kita mau menyebut ideologi komunisme itu bisa diketatkan tapi kalau misalnya mengidentifikasi ideologi hanya berdasarkan apa namanya definisi awalnya yakni peraturan yang memancar dari akidah yang penerapan menimbulkan penerapan penerapan itu maka tetap bisa digolongkan sebagai ideologi kurang lebih itu sih ada tambahan dari Mas Rama Mas Ramadan ya kalau misalnya oke menarik nih penjelasannya jadi intinya tadi memang tetap komunisme sosialisme komunisme bisa menjawab okdazul kubro tetap itu tadi intinya tetap bisa jadi dan kebanyakan teman-teman akar rumput banyakkan teman-teman saya disini jadi terakhir mereka itu dialek terakhir mereka itu kalau diskusi pasti dia bilang sama rasa sama rata saya bilang ini tidak bisa diterima dalam Islam karena di Islam itu ada level tidak mungkin orang yang sholat disamakanin orang yang tidak sholat kan tidak mungkin itu dari situ saya sudah berbeda different dan tadi itu kan sudah luar biasa penjelasan dari Bang Adi mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi tapi pertanyaan saya apakah slide-nya bisa dibagikan di grup telegram atau bagaimana ada bisa bisa nanti nanti bisa siap itu sih pemantik lah pertanyaannya ada pemantik teman-teman ada yang disini teman-teman kiri mungkin bisa lebih luas lagi oke sekian dari saya ya siap terima kasih ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rai Amigo apa perbedaan antara strategi politik Gorbachev dengan Glasnost Perestroika dengan strategi politik dan Siap kenapa Uni Soviet terjun bebas pas di Glasnost Perestroika sedangkan Tiongkok masih eksis ya oke ini pertanyaan menarik karena saat itu Uni Soviet bisa terjun bebas sedangkan Tiongkok enggak sebenarnya dibilang terjun bebas juga enggak enggak gitu juga sih karena mulai apa namanya dampak-dampak dari komunisme let's say sosialisme dampak-dampak dari sosialisme itu mulai dirasakan pasca Stalin kenapa kemudian Nikita Khrushchev itu mulai banyak berdekatan dengan apa namanya dengan Barat dan dengan kalangan kapitalis dan lain sebagainya karena dari Khrushchev sendiri juga merasakan beberapa apa namanya beberapa istilahnya apa ya anomali beberapa anomali dari komunisme nah tapi di masa-masa akhir Uni Soviet yang menjadikan let's say Uni Soviet terjun bebas dan Tiongkok enggak itu karena Uni Soviet langsung mengubah kebijakan apa namanya secara besar-besaran di sisi politiknya gitu jadi reformasi politiknya lebih diutamakan dibandingkan dengan apa jadi kalau Tiongkok itu menahan reformasi politik Uni Soviet tetap melaksanakan reformasi politik itu singkatnya sih sebegitu kenapa kemudian tadi disebutkan di masa yang ada penahanan reformasi politik itu yaitu menyebabkan Tiongkok kuat disitu tapi menimbulkan protes tetap menimbulkan protes tapi tadi ada beberapa faktor yang sudah saya sebutkan juga kenapa kemudian protes-protes tidak menimbulkan revolusi yang lebih luas itu yang pertama yang kedua tentu ada pengaruh langsung dari Amerika Serikat yang saat itu memang perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat itu menyebabkan apa namanya Uni Soviet itu banyak ruginya meskipun kedua belah pihak ini beberapa kali saling merugikan tapi Uni Soviet bagaimanapun tetap banyak dirugikan nah andai kata hal ini tidak tidak di reform tidak diubah kondisinya maka kekuatan Uni Soviet pasti akan Mandat dan apa namanya kekuatan Amerika Serikat yang saat itu secara umum juga banyak mengakar di beberapa negara lain punya negara-negara selit atau negara-negara pengekor makanya itu juga jadi sumber kekuatan bagi Amerika Serikat yang juga saat itu secara kekuatan sangat besar karena mereka juga punya cadangan emas dan juga cadangan kekayaan yang sangat besar termasuk juga teknologi sedangkan komunisme saat itu mulai dipertanyakan juga kepalitannya Uni Soviet mulai ditinggalkan oleh negara-negara sekutunya apa namanya ya mulai ada tuduhan-tuduhan kalangan revisionis dan lain sebagainya yang mulai istilahnya kalau dalam Islam disebut bid'ah lah mulai tidak sejalan dengan ideologinya Marxisme Leninisme dan lain sebagainya otomatis kalau hal-hal tersebut ini terjadi ketika dari sisi pertumbuhan ekonomi komunisme saja sudah rendah apalagi ketika dia juga tidak mampu merangkul negara-negara lain sehingga bantuan-bantuan tersebut itu tidak bisa diharapkan otomatis Uni Soviet secara umum negaranya ditinggal oleh negara-negara sebagainya lain dan di dalam negeri masyarakat juga mulai jengah dengan komunisme karena komunisme memberikan kekerasan yang sangat luar biasa kekejaman yang sangat luar biasa walaupun di saat yang sama Tiongkok juga mengalami kekejaman itu tapi apa namanya yang tadi yang saya sebutkan terkait dengan beberapa faktor yang disebutkan oleh Profesor Miriam Budi Arjo terkait dengan konfusianisme atau pengaruh dari apa namanya kebijakan sektor-sektor serah hanya sektor-sektor strategis saja yang dikapitalisasi dan lain sebagainya itu pengaruh pada Tiongkok kurang lebih gitu oke terima kasih mas Adin buat mas Reh Amigo ada tanggapan atau cukup ya terima kasih ya mas Afifudin atas jawabannya tadi berarti intinya karena terjadinya reformasi politik di Uni Soviet pada saat itu nah kalau kita lihat kan Tiongkok sekarang corak yang agak-agak mengarah ke kapitalis walaupun sebenarnya bukan kapitalis murni saya mendengar istilah kapitalisme oleh negara jadi masih ada sosialisme-sosialisme juga di Tiongkok nah kira-kira Tiongkok ini nantinya akan berpengaruh gak yang sekarang ini kan masih di ekonomi berpengaruh gak nanti ke reformasi politik mereka sehingga bisa nantinya seperti halnya Uni Soviet terjun bebas juga atau gimana prediksinya mas Afifudin tentang eksistensi Tiongkok kedepannya Mungkin itu tanggapan Pertama memang Tiongkok punya corak yang berbeda bukan multi partai dan bukan mengadakan pemilu dan lain sebagainya tapi Tiongkok punya PKT dan apakah nanti Tiongkok akan mengadakan reformasi politik dan lain sebagainya saya pribadi sampai hari ini kalau misalnya menganalisis yang berusaha faktor-faktor yang ada itu akan sangat sulit gitu bahkan Tiongkok kan apa namanya secara kebijakan imperialisme ya let's say ya kasarnya seperti itu atau kemudian secara kebijakan kapitalisme agak mengusung apa agak berbeda dengan Amerika Serikat kalau Amerika Serikat bikin perjanjian dan lain sebagainya atau kemudian menjajah secara militer gitu ya ada pangkalan-pangkalan militer lalu kemudian ada beberapa pihak langsung diperangi ada beberapa perjanji bukan ada bantuan walaupun tidak se-intens walaupun sekarang tidak se-intens dulu ada lembaga-lembaga dan sebagainya tapi Tiongkok mengusung kalau di jamannya Xi Jinping kan ada obor ya one belt one road yang udah agak direvisi kebijakan jadi memang Tiongkok menggunakan strategi peminjaman peminjaman ini menghutangi menghutangi ini nanti secara jangka panjang akan berdampak pada penguasaan sektor-sektor strategis yang bisa dimiliki oleh Tiongkok nah tapi uniknya uniknya di dalam kitab apa namanya konsepsi politik yang disakarang juga oleh Syah Takiyo dan Anakdani atau kitab Mafahim Siasi bahasa Arabnya dari konsepsi politik ini itu disebutkan bahwasannya Tiongkok tidak akan pernah menjadi negara adidaya global jadi Tiongkok hanya disebutkan sebagai negara adidaya regiwan why kenapa karena pertama Tiongkok tidak menyebarkan ideologi kapitalis sorry tidak terlalu menyebarkan ideologi komunismenya jadi komunismenya hanya berpusat di Tiongkoknya saja tapi tidak terlalu meluas yang kedua kita masih memiliki Amerika Serikat sebagai salah satu adidaya global otomatis kalau misalnya Amerika selama Amerikanya tidak runtuh dan juga selama tidak ada alternatif lain misalnya Islam maka Tiongkok tidak akan bisa menjadi negara adidaya global dan secara umum Tiongkok juga tidak terlalu melihat negara-negara lain jadi tidak terlalu nafsu Amerika Serikat untuk menjarah banyak sekali negara apa namanya yang saya lihat lebih karena karakteristik orang-orang Tiongkok yang memang lebih mengedepankan sisi-sisi tadi konfusionisme dan juga lebih mementingkan dinasti kelangsungan bisnis kalau dalam skala kecil kelangsungan bisnis keluarga jadi sesama orang-orang mereka yang nanti tidak terlalu banyak di negara-negara lain yang selanjutnya Tiongkok juga secara umum tidak terlalu diterima di negara-negara lain terutama juga ada pandangan negatif terhadap orang-orang Asia dan sebagainya itu juga cukup memberikan dampak hambatan terhadap Tiongkok dan apakah kemudian nanti Tiongkok akan mereformasi politiknya saya rasa sejauh ini enggak itu terkait dengan pertanyaannya yang tadi baik sekarang Mas Afifuddin iya kemudian ada Mas Laode Abdul Salam angkat tangan ya silahkan Mas suara saya jelas ya ya jelas Mas ya jelas terima kasih atas kesempatan saya langsung saja seperti yang dijelaskan tadi bahwa bisa dibilang Tiongkok saat ini menjadi patron yang menganut ide komunisme atau sosialisme namun ternyata apa bisa dibilang sebagai patron tapi membatasi kebijakan-kebijakannya hanya untuk regional yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan sosialisme atau komunisme ini dan dengan melihat ada juga sekelompok masyarakat yang mendukung ide-ide mereka yang justru bukan negara-negara komunis termasuk yang lebih besar misalnya seperti Uni Soviet mungkin seperti itu Mas terima kasih ya ya oke jadi komunisme pada awalnya kan memang menjadi antifesis dari kapitalisme ya yang ini tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat saat itu terutama kalangan intelektual dan kalangan yang memang punya trauma besar terhadap pemerintahan kenapa kemudian komunisme yang awalnya dicetuskan oleh Karl Marx di Jerman ya karena Karl Marx orang Jerman kok bisa munculnya justru maka di Uni Soviet kayaknya gak nyambung dan secara tempat juga jauh lumayan jauh gitu nah karena memang saat itu kondisi Uni Soviet let's say kondisi kekaisaran Rusia itu apa namanya kondisinya sangat luar biasa amburadul gitu ada korupsi dimana-mana ya kewimpinannya diktator ketidakadilan dan sebagainya intinya kekaisaran Rusia saat itu memang betul-betul sangat zolim kepada masyarakatnya itu faktor yang pertama yang kedua memang apa namanya masyarakat Rusia saat itu melihat komunisme itu sebagai salah satu alternatif yang cukup menarik gitu ya nah masyarakat Rusia saat itu kan memang banyak tertindas oleh kapitalisme kalangan buruhnya lah dan lain sebagainya dan itu bahkan jadi opini umum di tengah-tengah masyarakat ya sehingga apa namanya kalau misalnya teman-teman nanti belajar torikoh atau kemudian metode bagaimana sebuah ideologi itu bisa naik atau bisa apa namanya diterapkan di dalam suatu negara gitu ya bagaimana kemudian revolusi itu bisa berhasil misalnya kalau di dalam ideologi Islam itu nanti ada pembinaan terhadap apa namanya kelompok-kelompok atau kemudian ada interaksi terhadap masyarakat dan ada proses terima kekuasaan dari penguasa atau al-hunus kepada negara maka di masyarakat komunis sorry di masyarakat Uni Soviet saat itu mereka punya opini umum yang bagus terhadap apa namanya terhadap komunisme itu sendiri karena komunisme tulisannya menyebar luas gitu dan tidak menemukan alternatif lain apalagi mengingat background Kaisaran Rusia kan ortodoks ya sangat anti terhadap Islam bahkan Catherine II itu dulu pernah di Catherine II salah satu penguasa Rusia di sekitar abad 18 awal abad 18 itu pernah menyuruhkan panortodoks 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 ya intinya menyuruhkan kesatuan kekristianan ortodoks untuk menyuruhkan perebutan kembali Istanbul atau Konstantinopel itu Catherine II jadi memang secara umum mereka tidak memiliki kenapa? kesatuan kristian timur ya kesatuan kristian timur jadi mereka tidak memiliki alternatif solusi lain gitu apa namanya tidak dekat dengan Islam dan mereka lebih dekat terhadap kekristian yang faktor lainnya adalah waktu itu kekaisaran Rusia memang sering kalah perang ya jadi sudah makin mundur makin mundur sehingga masyarakat juga sudah jenah polisi Rusia saat itu 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 sih ya ada lagi gak sih tadi gini bang misalkan di suatu negara itu ada yang yang betul-betul memegang prinsip ide komunisme atau sosialisme misalkan PKI apakah dengan adanya mereka ketika Tiongkok membutuhkan mereka bisa saja PKI ini bersatu dengan negara Tiongkok begitu bisa apakah bisa kondisi seperti itu terjadi jawaban singkatnya bisa jawaban lebih panjangnya dulu sebenarnya hal sejenis itu hampir pernah terjadi oleh PKI dan PKT dulu kan PKI sebelum tahun 1965 punya kekuasaan yang sangat luar biasa besar bahkan hampir menjadi penguasa tertinggi di negeri ini dan juga kenapa kemudian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa percaya dengan komunisme karena janji-janji komunisme juga sangat luar biasa istilahnya sangat menjanjikan bagi masyarakat sangat pro terhadap rakyat terutama kalangan miskin dan lain sebagainya sehingga ketika andai ke atas saat itu misalnya PKT masih naik dan juga PKI bahkan bisa naik maka tidak menutup kemungkinan PKI akan merujuk kepada Tiongkok meskipun di saat yang sama status Rusia itu masih ada tapi kalau misalnya melihat traffic court misalnya katakanlah ID dan juga pemimpin-pemimpin PKI yang lainnya yang lebih dekat dengan Mao Zedong saat itu maka sangat memungkinkan bahwasannya PKI akan setelahnya apa ya menjadi dalam tanda kutip menjadi bawahan dari PKT walaupun hubungannya tidak sesedari sama itu gitu bisa sedikit lagi enggak moderator kenapa kenapa ini kita di KKI letak ini tidak di batasi durasi oh ya selama ada pertanyaan dan selama pembicaranya masih mampu menjawab kita lanjut kalau misalkan ada suatu negara yang yang memang betul-betul mendominasi ide komunisme atau sosialismenya apakah Tiongkok nanti akan mengakui negara itu sebagai kolega atau kerabatnya atau memang konsep mereka itu berdiri masing-masing sesuai dengan sesuai dengan apa negara masing-masing tidak memiliki kayak dalam Islam itu punya satu kepemimpinan apakah mereka memang bercabang tidak ada satu kepemimpinan yang umum seperti dalam Islam begitu terima kasih jawabannya tidak ada mereka tidak punya satu kepemimpinan umum jadi Rusia let's say sorry Uni Soviet saat itu meskipun menjadi salah satu negara dengan menjadi negara acuan acuan dari penerapan sosialisme tapi negara-negara lain itu tidak tidak sepenuhnya taat terhadap Uni Soviet apalagi di era setelahnya Stalin mungkin eranya Lenin sama Stalin itu masih dihormati tapi setelahnya mereka lebih sering disebut sebagai revisionis apalagi masyarakat pemikiran komunisme tidak mengenal nabi sehingga mereka juga tidak tidak punya satu acuan khusus sebenarnya yang diinginkan komunisme itu apa kalau yang diinginkannya berdasarkan Karl Marx maka ide Karl Marx bahkan sejak awal sudah ditambahkan oleh Lenin dan sudah menyesuaikan dengan kulturnya Uni Soviet dan ketika ini di ruskan terus-menerus maka ternyata justru mental negara lain menganggap Uni Soviet sudah tidak murni lagi dan Uni Soviet menyelamatkan negara mereka sendiri karena kalau dibiarkan terus-menerus maka negara mereka akan tuntuh lebih cepat jadi memang mereka tidak menganggap negara lain sebagai bawahan mereka tapi hanya sebagai komred atau istilahnya kawan kawan mereka kurang lebih gitu terima kasih banyak bang oke tadi sudah ya terima kasih mas Adin antas jawabannya ini adakah yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan kalau tidak ada tutup saja atau bagaimana ya nanti tinggal antum tutup makanya it's okay bisa saya tambah sedikit pembahasan baru silahkan oh boleh oke sempat tadi kan diangkat ideologi alternatif dan ternyata ada konsep kebijakan di Tiongkok dimana mereka membuka kerjasama di bidang ekonomi namun tertutup dalam politik kalau misalkan apa kebijakan tersebut juga pernah berlaku dalam Islam dimana mereka membuka kerjasama ekonomi dalam sektor strategis dan politiknya itu tertutup kan tertutup bisa jadi juga karena berbeda dengan konsep politik luar negeri di dalam Islam dan ideologi-ideologi lain seperti itu bisa ditangkap ya 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 oke pertama gini apa namanya bahwasannya Islam itu secara politik tidak bisa disebut tertutup juga dan memang tidak sejauh yang saya lihat tidak pernah menerapkan kondisi politik tertutup kenapa nanti ini dibahas di kitab apa konsepsi politik ya kitab mafahim ziasi bahwasannya dalam politik Islam itu punya orikoh punya metode metodenya apa metodenya ada dua ya politik luar negeri dan politik dalam negeri apa politik luar negerinya politik luar negerinya adalah dakwah dan jihad jadi ada dua ada dakwah dan ada jihad bukan hanya dakwah atau bukan hanya jihad tapi ada dakwah dan jihad kalau Islam masuk misalnya ya Islam masuk ke Nusantara ya memang tidak menggunakan pagelaran pasukan tapi karena dakwah atau misalnya Islam di beberapa wilayah timur tengah Islam lebih masuk dengan jihad meskipun ada beberapa dakwah tapi memang lebih masuk dengan kondisi-kondisi seperti itu jadi memang secara politik luar negeri Islam mengusung itu ya mengusung itu lalu kemudian yang kedua dalam negerinya politik dalam negeri Islam menerapkan syariat Islam ya dan syariat Islam ini bukan syariat Islam yang hanya berdasarkan etnis Arab aja tapi di masa itu juga apa namanya mencakup beberapa beberapa etnis gitu ya orang-orang Persia masuk orang-orang Romawi masuk orang-orang Asia pun masuk termasuk juga nanti kan kenapa ada orang Turki yang bahkan jadi kolifah karena memang Islam tidak terlalu membatasi di situ meskipun di dalam hadis ada pembahasan bahwasannya kolifah sebaiknya dari orang-orang Kroish gitu ya tapi Syekh Abdul Qadim Zalum di dalam kitab Ajizah atau kitab Saktur Pemerintahan Daulah Khilafah itu menyebutkan bahwasannya orang Kroish itu hanya sebagai syarat Afdolia saja hanya sebagai syarat penambah saja nanti sebenarnya lebih banyak dibahas di bukunya Niko yang judulnya Khilafah dan Ketakuman Jajah Belanda diskursus terkait kali itu lebih banyak dibahas di situ terkait dengan masalah etnis dan juga masalah pemimpinan orang-orang Turki dan lain sebagainya lalu kemudian apa namanya terkait dengan penerapan dari sistem ekonominya sendiri sebenarnya juga berbeda dengan sistem ekonomi Tiongkok ataupun sistem ekonomi yang saat ini diterapkan oleh kapitalisme Barat maupun kapitalisme Timur ataupun ideologi-ideologi lain sejenis kenapa berbeda meskipun secara umum orang akan menyimpulkan ada kemiripan tapi kalau kemudian nanti didetalkan satu persatu hal-hal tersebut kelihatan bedanya pertama bisa dari sisi motivasinya kalau kapitalisme mengajarkan motivasi manfaat maka Islam tidak terlalu menonjolkan itu tapi lebih ke arah motivasi atau kimahnya itu kimah ruhi atau motivasi ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia bekerja karena untuk beribadah orang mendapatkan uang karena untuk beribadah orang makan untuk beribadah dan sebagainya sedangkan motivasi di apa namanya di kapitalisme yang ada saat ini baik kapitalisme berat maupun tadi kapitalismenya Tiongkok atau sosialisme berkebudayaan Tiongkok itu manfaatnya bukan manfaat spiritual gitu ya tapi manfaatnya yang lain dan mungkin kurang lebih itu ya oke terima kasih mas gimana bang mas iya cukup terima kasih ini ada lagi nih pertanyaan yang agak nyerempet tadi pertanyaannya mas Laode Afan izin bertanya dari mbak Aliani terkait dengan struktur ekonomi yang tadi mirip dengan sistem Islam itu memang murni dari ideologi komunisme atau baru dikembangkan di masa ini ya pertama sebenarnya gini nih saya ada slide yang menunjukkan beberapa perbedaan dari sosialisme karena let's say sosialisme itu punya banyak punya banyak cabang juga gitu punya banyak penafsiran ya mereka kan juga bukan nabi ya yang jadi sosialisme itu punya beberapa penafsiran gitu ya ada yang menafsirkan misalnya pemilikkan individu dihapus secara total ada juga yang cuma dihapus yang berhubungan dengan barang produktif dan lain sebagainya ada yang yang dihapus hanya menyakut pemilikkan tanah pertanian sosialisme pertanian ada yang apa namanya memberikan teori terkait sosialisme negara jadi negara memberikan batas tersewa dan batas terendah untuk upah ya sebenarnya nilai-nilai ini nanti juga kemudian diadopsi oleh kapitalisme agar apa agar mereka tetap bisa bertahan gitu jadi beberapa nilai dari sosialisme kemudian disadur oleh kapitalisme dan menciptakan kapitalisme yang lebih win-win solution kalau dibilang kapitalisme hari ini apakah murni kapitalisme ya tidak juga karena tadi sudah tercampur oleh nilai-nilai yang diusulkan oleh sosialisme dan kapitalisme kemudian bersikap adaptif nah apakah kemudian sikap yang sosialisme yang agak mirip tadi dengan sistem islam dan sebagainya itu murni dari sosialismenya atau memang adaptif dengan kondisi pertama kalau mau dilihat kemurnian jelas tidak sama bahkan sangat jauh berbeda dengan islam islam masih mengakui kepemilikan individu tapi kalau kemudian komunismenya Karl Marx tidak mengakui kepemilikan individu maka itu akan sangat berbeda jauh jadi komunisme murninya itu sangat berbeda jauh dengan sistem islam nah ada pun sistem sosialisme hari ini itu memang katakanlah sosialisme Tiongkok ataupun sosialisme yang ini saya sebutkan beberapa ini itu memang adaptif berdasarkan budaya dan negara-negara tertentu jadi tidak tidak murni komunisme orang lain begitu oke terima kasih Mas Adin untuk Mbak Aliani ada tanggapan atau sudah cukup terima kasih terima kasih oke ada lagi mungkin disini kita santai aja maksudnya sebenarnya konsepnya kali later diskusi-diskusi ringan tapi kadang-kadang jadi agak memet juga ringan apaan bahasnya gini padahal konsepnya ini ngobrol santai iya harusnya sih iya harusnya cuman bahasanya sedikit bumet oke nih sebenarnya nih gak ada lagi udah cukup kayaknya udah cukup sepertinya kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti ditanyakan di grup Instagram nanti insya Allah biasanya di grup kalau dibahas oke kalau begitu kita cukupkan mau dong ada nih oh salah gak ada oke kalau begitu kita cukupkan dulu ya diskusi malam ini alhamdulillah masih banyak yang bertahan udah dua jaman ya dua jaman kalau begitu kita tutup dengan sifar dan doa saya tutup assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 kemudian